musik tapi gak ngerti nih, penyuluhan ini aku gak mikir tau seka kemarin petekan ke gedung pertemuan gue wuuu wuuuuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada Ibu peserta semuanya BKR tau Ibu semua ya? Tau BKR adalah yang mana pada hari ini kita akan membahas tentunya dengan dan atau mungkin nanti dengan usia pendewasaan usia perkawinan pada siang hari ini maka mari lah bertemu dengan kita bersama dengan wuuuuh 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 di balai pedukuan di balai pedukuan balai pedukuan kepingan di saat temung helinggo Kegiatan penyeluan bina keluarga remaja terus dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu kader sebagai ujung tombak untuk menyampaikan kepada keluarga dan anak-anak usia remaja Keluarga berperan penting dalam mengontrol dan mengawasi anak agar berkegiatan positif Pada acara itu juga diadakan permainan seperti monopoli, tapi materinya tentang pendewasaan, usia berkawinan, dan bina keluarga remaja Kegiatan itu dibimbing oleh mahasiswa KKN dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Untuk kasus pertama, keluarga Sutiman menempati rumah tipe 21 yang hanya memiliki dua kamar tidur Dengan memiliki dua orang anak, kondisi rumah itu dianggap masih memadai untuk mereka yang penghasilannya pas-pasan Ternyata setiap tahun istri Pak Sutiman mengelahirkan anak sehingga sampai sekarang anaknya menjadi enam orang Kondisi itu makin membuat ramai rumah Pak Sutiman Dimana sudah sulit untuk bergerak di dalam rumah yang sangat terbatas sehingga emosi penghuni rumah sangat mudah meledap Bagaimana menjelaskan kondisi ini bila dihubungkan dengan kependudukan Kadur setempat, kadur di wilayah misalnya di RT Pak Sutiman itu, itu mendata dan mengusulkan di desa untuk membantu Membantu keluarga Pak Sutiman bagaimana untuk mengangkat ekonomi Pak Sutiman Kalau misalnya kita berkeluarga itu, misalnya ingin mempunyai anak, seharusnya kita itu merencanakan bersama istri dulu Jadi ketika kita mempunyai ekonomi yang pas-pasan, ketika mau punya anak lagi, itu kita harus pikirkan Makanya adanya program KB ini sangat berguna untuk masyarakat Penyeluan tentang pendewasaan usia perkawinan terus dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tujuannya adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga Selain itu, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga Kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran Kesehatan reproduksi itu adalah hak bagi remaja Karena merupakan hak, seharusnya menjadi kewajiban orang tua untuk menyampaikan Tapi karena orang tua itu tidak mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyampaikan Karena dianggap kesehatan reproduksi itu adalah hal yang tabu Maka banyak itu tidak disampaikan kepada anak-anak kita Padahal anak-anak kita itu penuh dengan rasa ingin tahu yang besar Mereka kemudian akan mencari informasi yang bukan tidak Mungkin informasi itu tidak benar seutuhnya Ada yang lewat internet atau kepada teman sebaya Karena 71 persen menurut penelitian remaja itu percaya kepada teman sebaya Untuk itu dalam rangka menekan pernikahan dini di Kabupaten Bantul Pertama kami menyelenggarakan kegiatan yang namanya penyuluhan kesehatan reproduksi Baik di sekolah-sekolah maupun di masyarakat Setiap tahun kami menargetkan ada 2.000 remaja di sekolah ini Di sekolah di Bantul tertapar informasi tentang kesehatan reproduksi Berikutnya kami juga mempunyai kegiatan namanya pusat informasi konseling remaja Di dalam pusat informasi konseling remaja itu ada ciri khas tersendiri Organisasi yang oleh untuk dan remaja Di situ ada pendidik sebaya dan konselor sebaya Mereka inilah yang akan kami beri informasi Tentang kesehatan reproduksi, tentang pernikahan dini dan efek sampingnya Kemudian tentang narkoba Yang harapan kami mereka akan memberitahukan menyebarluaskan ini kepada teman sebaya Kami selalu berpedoman ingat bahwa remaja itu sangat percaya kepada teman sebaya Bukan tidak mungkin kalau yang omong orang tua seperti kita Itu tidak dipercaya Tapi kalau teman sebaya menjadi lebih percaya Kemudian di samping itu kami juga mempunyai kegiatan Penyadaran kepada tokoh masyarakat, kepada orang tua Pentingnya penyampaian kesehatan reproduksi itu sedini mungkin kepada anak Tidak hanya kepada remaja bahkan sejak balita Ada kesehatan reproduksi dalam masa tumbang Harapannya pernikahan dini paling tidak bisa kita tekan Kita cegah jangan sampai terjadi pernikahan dini lagi di Kabupaten Bantul Kegiatan ekonomi produktif semacam ini diharapkan juga Mampu meningkatkan perekonomian warga yang secara otomatis akan meningkatkan juga kesejahteraan keluarga Kalau keluarga sejahtera ya paling tidak ya anak-anak akan terperhatikan Dan terhindar dari hal-hal yang negatif termasuk pernikahan dini Pancen usia remaja itu rentan tapi bukan berarti tidak bisa diberi pengertian Seperti yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebebaten Bantul Dengan adanya penyuluan dan sakwarno-warnane tadi Ribut, sempurnya sampai melu penyuluan kau? Ya ada penyuluan aku Nggak ada penyuluan? Aku berarti dia kelaru Ya sampai dia juga ada penyuluan, kududu Sampai ada penyuluan, ada anak-anak pijat? Maksudnya, ada penyuluan, ada penyuluan Umur biar? Lek Waaah Ini gimana? Lenggih kok Sampai? Dianggih Waaah Bawa itu kalau lu golek walang Golek walang nopo Bawa itu golek walang nopo Carangnya gomong nopo Lekih mawis karena pak dimusukung itu akan mendidih ya Lemput Lemput nanti berlaka ruang Bawa itu juga Ya Bawa itu yang jendeng usia pernikahan Diatur karben Kepada matang umurnya Matang menep Sakkabay Sakkabay Dianggih aku masih ramah sekolah Nah, nggak gini, Jauh kau rencana mau? Rencana? Wah, lanjut kuliah S2 Wah, ini di luar negeri Bapak yang ngeragak Kalau lu menunjukkan S2, aku terbaliknya Kuih 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 jendeng kuliah S1, S2 ke jendeng kuliah Ini juga es lorong dibuat aku Katong nyari Aku ini jendeng kuliah Nah gua loh S2 ini kutuh di ramah S2, kutuh di ramah Sekripsi, semester pion semester akhir Pes, pokoknya. Pes, gana gue? Ya, siap. Pes, pokoknya, sahabat bisa, suge sedulur, suge wawasan. Kamu itu dari mana semalam? Aku di rumah aja. Tapi kenapa kamu nggak balasin aku? Lupa. Kau lupa? Kamu udah mentingin aku? Ya, maaf, kata aku kan tidak masak. Masak bohong kamu? Tidak, aku bohong. Tapi kata teman saya, Ya, tunggu aku pergi jalan bersama. Tumpah colain kemarin. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.